Intro Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Apakah yang harus kami perbuat? Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 3 ayat 10 Orang banyak bertanya kepadanya Jika demikian apakah yang harus kami perbuat? Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus, Amin Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Pertanyaan orang banyak ini adalah pertanyaan mereka kepada Yohanes Anak Sekaria yang berseru-seru Poin pertama adalah seruan untuk bertobat Bertobat yang dituntut oleh Yohanes Pembaptis adalah perubahan sikap dan perilaku Orang banyak yang mendengarkan tuntutan Yohanes itu bertanya kepadanya Jika demikian apakah yang harus kami perbuat? Lalu inilah yang menjadi jawaban Yohanes untuk mereka Barang siapa mempunyai dua halai baju Hendaklah ia membagikannya dengan yang tidak punya Dan barang siapa mempunyai makanan Hendaklah ia berbuat juga demikian Katanya lagi kepada pemungu cukai Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu Katanya kepada para prajurit Jangan merampas dan jangan memeras Dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu Yohanes memberikan petunjuk untuk pertobatan sangat praktis dan jelas Saudara-saudari terkasih Poin kedua yang disebutkan oleh Yohanes adalah Berilah dirimu di Baktis Artinya mereka diminta untuk membersihkan diri Dari hal-hal yang dapat mengotori jiwanya Sehingga membuat mereka tidak layak dan pantas dihadapan Allah Pertobatannya benar harus diawali Dengan keputusan untuk mengatakan tidak Kepada apa saja yang tidak disukai oleh Tuhan Dan memilih apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidupnya Ada tiga hal yang disebut oleh Yohanes Tentang tobat dan baptis Siap berbagi Bisa menahan diri Dan siap mensyukuri Bertobat yang dikehendaki oleh Yohanes adalah Kesiap sediaan untuk berbagi dengan mereka Yang tidak memiliki Dan berhenti hanya memikirkan kepentingan diri sendiri Bertobat yang dimaksudkan oleh Yohanes adalah Kesanggupan untuk bersikap ugah hari Kesanggupan untuk tidak menghaki apa-apa yang bukan menjadi haknya Memperkaya diri dan mengutamakan diri yang tidak sehat Haruslah dijauhkan dari hidup mereka Bertobat yang dimaksud oleh Yohanes adalah Kesanggupan untuk bersyukur atas apa saja Dan semua yang telah dianugerahkan oleh Tuhan Untuk kehidupan ini Berbagi Menahan diri Dan selalu bersyukur menjadi pilar penting Yang dijelaskan oleh Yohanes Pembaptis kepada para penanyanya Tentang arti pertobatan yang sesukuhnya Firman Tuhan yang dibartakan oleh gereja pada hari ini Setidaknya memberikan panduan praktis Untuk beberapa orang yang merasa bingung memahami arti sebuah pertobatan Saudara-saudari terkasih Selama masa Advent ini Spiritualitas pertobatan tersebut Sangat mendapat perhatian Semangat berbagi Yang diminta oleh Yohanes Pembaptis Ditampakkan Dan diwujudkan dengan adanya aksi Natal Yang melibatkan umat Allah Melalui sumbangan atau persembahan Dalam bentuk amplop aksi Natal Setiap warga gereja diundang Dan terutama Disadarkan akan perlunya berbagi dengan mereka yang tidak punya Anugerah yang kita terima dari Tuhan Selalu mengandung perutusan Untuk dibagikan dengan sesama kita Yang membutuhkan Umat Allah dapat berbagi langsung Dengan saudara-saudaranya yang tidak berpunya Tetapi gereja juga mau membantu Menyalurkan berkat Tuhan tersebut Dengan cara mengumpulkannya dalam satu wadah Untuk bisa diteruskan kepada yang berhak mendapatkan pertolongan Dalam pewartaannya Dalam pewartaannya gereja juga mengingatkan umat Allah Untuk bisa menahan diri Ugah hari Dan tidak rakus Betapa penyakit mementingkan diri sendiri Seperti swab dan korupsi hari-hari ini Masih menggelayut dan merebak di mana-mana Melalui pewartaan Melalui pewartaan Yohanes tentang pertobatan Gereja mengingatkan anggota-anggotanya Untuk tidak sibuk memperkaya diri dan peduli Akan hak-hak orang lain yang dilanggar Karena tindakan tidak terpuji Dan tercelah tersebut Hal yang tidak kalah pentingnya adalah bertobat Itu adalah memiliki sikap selalu bersyukur Atas berkat yang diterima dari Tuhan Cukupkanlah dirimu dengan gajimu Artinya bersyukurlah dengan apa yang sudah Tuhan limpahkan untukmu saat ini Orang yang memiliki sikap bersyukur Akan menjadi pribadi yang siap berbagi Dan tidak mementingkan diri sendiri saja Saudara-saudari terkasih Apakah pada saat ini Ketika mendengarkan renungan ini Terlintas dalam pikiran dan hatimu Pertanyaan yang sama Jika demikian Apakah yang harus kami perbuat Kalau hal itu terjadi pada kita saat ini Itu berarti Hati kita sudah tersentuh oleh firman Tuhan Yang menegur Mengingatkan Dan menguduskan Marilah kita simak Dan mengunyah berkali-kali Apa yang sudah dikatakan oleh Yohanes Kepada orang banyak itu Bertobat Adalah sikap dasar orang beriman Yang sangat dibutuhkan setiap hari Bahkan setiap waktu Bertobat Merupakan langkah penting Untuk senantiasa menjadi lebih baik Dan menjadi pribadi yang semakin berkenan Kepada Allah Maka Semangat pertobatan yang kita bangun Selama masa Advent ini Hendaknya memberi energi Untuk semakin bergairah Menyongsong Pesta kelahiran Tuhan kita Yesus Dalam segala pembatasan Karena Wabah COVID-19 Yang melanda negeri kita Saat ini Marilah Membangun hidup beriman Yang dikehandaki Tuhan Sebagaimana diwartakan Oleh Santo Yohanes Pembaptis Kita bangun semangat Berbagi Dan berbela resah Kita tetapkan semangat Untuk tidak mementingkan diri sendiri Serta marilah Kita memiliki hati Yang selalu bersyukur Yang selalu bersyukur Atas setiap anugerah Yang sudah Tuhan anugerahkan Kepada kita dan keluarga kita Apakah aku sudah berusaha Membangun sikap pertobatan Yang dikehandaki Tuhan Marilah kita berdoa Bapak Bapak yang maha baik Bapak yang maha baik Kami bersyukur Karena telah diingatkan Oleh Santo Yohanes Untuk membangun Sikap pertobatan Mampukanlah Untuk selalu bersyukur Atas setiap berkatmu Setiap hari Demi Kristus Tuhan Dan pengantara kami Amin Semoga kita semua Selalu dinaungi Dan dibimbing oleh Berkat Allah Yang maha kuasa Bapak Dan putra Dan roh kudus Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya